Kalau saya dilahirkan dalam keadaan miskin itu sih biasa saja Tapi kalau saya ketika dimati dalam keadaan miskin kan salahnya saya Awal Juni saya mulai dengan modal 3 juta Sampai per hari ini yang 3 juta sudah menjadi angka hampir 9 jutaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita pada malam hari ini Berapa orang diantara yang sudah ready pada malam hari ini Untuk kita saling berbagi Saling sharing Yang mana insyaallah saya pada malam hari ini akan bersama dengan salah seorang murid Yang beliau ini telah mengikuti kelas dari awal Dan banyak hal yang beliau telah raih Bagaimana beliau pertama kali hadir kelas dahulunya Belum tahu apa-apa tentang samsariah Dan hadir pertama kali Dan kali ini dia nanti akan masuk kepada kita Dan kita akan lihat Ini salah satu ya Jadi salah satu dari mereka yang coba belajar Masuk kelas belajar Dan step by step untuk mencerita Apa itu samsariah Benar gak ada samsariah itu ada sih Jangan-jangan Nah sama Lalu ini dari Aceh Pak Ibu Oke dan Ya Anda tahu sendiri Kalau Aceh agama itu kuat Dia gak sembarangan Kalau milih satu itu gak sembarangan Orang Aceh ini Dia kalau memang tidak sesariah Nah dia akan buang dengan dia Baru gak ini Ini milah termasuk salah satu diantaranya Oke Oke Tanpa panjang lebar Kita akan panggil beliau Dan dia akan bersama dengan saya nanti Kita jemput Nah kita jemput memang gitu Mas Iwin Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Iwin Apa kabar Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah sehat Coach Coach Tadi gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Barakallah Gimana kabar Dimana sekarang berada ini Masih berada di Jumper Coach saat ini PSBB Coach Oh Lockdown Gak balik ke Aceh Belum balik ke Aceh lagi Pas ketika ini kemarin Balik seke sebentar Ketika Apa namanya Lockdown kemarin Berusaha untuk balik sebentar Gitu Kemudian balik Tapi gak kena itu Gak kena apa nama Gak kena pembatas-pembatasan Di berapa perjalanan Kebetulan kita ikutnya yang di Class Business Kayak sepertinya di Kasih aja jalan coach gitu Wow Lain ya sekarang Kalau saudara cuan Class Business ya Gak level kesekonomi Bener-bener Memang sebegitu memang Jadi memang level itu dinaikin Saya mengatakan Itu benar Sebab kadang-kadang Kalau gak diturunkan level Bahaya Betul Kalau level kita turunin Nah maka rezeki kita turun juga Itu bahayanya Jadi udah bener itu Jadi kalau sudah promedian begini Memang Class Business sudah penerbangan Di Surabaya ke Aceh Class Business semua itu ya Betul Pak Betul Cuma hanya Garuda selamarin itu Wah Ini powerful ini Gak Gak terpaksa Itu memang rezekinya begitu Sudah Mas Win Ya Karena Setelah itu Cuannya datang terus kan Setelah itu Alhamdulillah Pak Powerful Filmnya Pak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Eh Pak Ibu Saya mengatakan Gak mudah Anda ketemu Dengan orang seperti ini Pak Ibu Betul Anda tidak mudah Saya mengatakan Belum tentu Anda akan ketemu dengan orang Yang seperti ini Yang belum mau sharing Berbagi Supaya Supaya samsari ini Besar lebih banyak lagi Yang saya mempelajari Mas Win Mungkin kita Saya rasa Kindah katanya Mas Win Mungkin bisa cerita Latar belakang Mas Win Siapa Dari mana Mungkin kawan-kawan Kan mau tanya Dia pikirkan Ini Ya kadang-kadang Kalau ada testimonial Begini Bikirkan Mereka Nah ini bisa dibuat-buat Ini Pak Dodi Nah gitu Itu akan selalu Cara berpikir otak Bikirkan Nah ini kan kita Supaya mereka ini Melihat bahwa Inilah real Ini something yang Dia learnable Dia bisa dipelajari Tapi orang Ya tak Nah itu kadang-kadang Coba kita letakkan dulu Dan Apa namanya Bagaimana bisa berjumpa Dengan samsariah ini Masuk kelas Tiba-tiba kan Termasuk kelas Kan gitu Karena sebenarnya Kita gak kenal Betul Kita gak kenal Alhamdulillah Lalu pertemukan juga Akhirnya Dan akhirnya Sekarang sudah running Dan terus Membuild Untuk mencapai Satu miliar pertama Ini proses Coba Kita ngeliatan belakang Sedikit tentang Mas Fid Untuk latar belakang Saya sendiri Gak jauh beda Sama Pak Dodi Sebenarnya Pak Begitu ya Hampir persis Hampir persis Soalnya saya juga Hidup mulai Sejak Berangkat kuliah Dari Aceh Ke Pulau Jawa Itu memang Sehidup sendirian Memang kebetulan Kuliahnya Hanya di pesantre Cuman benar-benar Sendirian Mencari Biaya hidup Kuliah Uang Kuliah Memang sendirian Belajar dan berangkat Dari situ Cuman berpikir Gimana Biar ekonomi Bisa Agak ringan Agak mudah Kan kira-kira Seperti itu Pak Berangkat dari Pulau Jawa Apa Dari Aceh Ke Pulau Jawa Memang sendirian Berjuang hidup sendiri Persis Seperti Track record Yang Pak Dodi Alami dari Sejak dulu Yang ceritanya Pernah Tinggal di Ikan Buramipar Ayah ya Surabaya Tersama Pak Hampir sama ceritanya Cuman Cuman yang membuat Yang membuat Sebuah energi Di saya ini Saya Cuma ingat Peribahasa Begini Entah itu kata-kata Atau apa Kalau saya dilahirkan Dalam keadaan miskin Itu sih Biasa saja Tapi kalau saya Ketika dimati Dalam keadaan miskin Kan salahnya saya Begitu Ketika Dulu Ikut Pak Dodi Waktu kelas Satu hari itu Pak Di Hotel Efora Kalau gak salah Bahasa itu muncul lagi Loh kok Sama bahasa ini Munculnya Kan begitu Dan semenjak itu Saya Mental saya Saya tidak membuat Buat Tidak Ngarang Apa adanya Isi kepala otak Saya ini Sebelumnya Kan penuh Dengan biawak Dengar kanan Orang di luar Nggak ngerti Biawak Biawak itu Kalau Bapak Ibu Mau tahu Biawak itu Something bisikan Bisikan Dalam diri Anda Yang selalu mengatakan Iya tak Bisa tak Itu biawak Bisikan-bisikan Yang membuat Anda Semakin down Semakin tidak bisa Untuk maju Gak percaya Itu biawak Ego Itu biawak Akhirnya begitu deh Menghilangkan itu Dulu memang itu Sangat betul Pak Karena kita kan Skeptif Terus ego Emosi Kan kumpul Jadi satu Ketika dalam Di satu otak Tersarang Maka kan Terblokir Pak Bicara pikir kita Terus pergerakan kita Kan diblokir semua Di sana Ya saya butuh itu Sebenarnya Pak Untuk awal mulanya Membongkar Isi kepala otak Saya dulu Gimana caranya Saya bisa menjadi Seperti diri saya sendiri Dulu Begitu Awalnya Lah kemudian saya bingung Awalnya saya bingung Harus ngapain Harus ngapain Orang seumur saya Cuma punya Ijajah F1 Sempat kerja di bank Kerja di bank Juga agak tenang Sempat kerja Di tempat-tempat lain Juga agak tenang Sejauh itu Kita atas nama karyawan Ya saya sendiri Mesti tidak tenang Untuk Menjalani kerja Gimana caranya Maksud saya Bisa Memang betul-betul Berdiri sendiri Kerja sendiri Menghasilkan sendiri Nikmat sendiri Itu kalau Pak Kalau bahasanya Pak Dodi Apa namanya Choice of freedom Ya Pak Ya Itu yang saya Kepingin banget Dari dulu ketemu itu Makanya Sejauh apapun Saya kemarin kerja di bank Mandiri Sempat sebenarnya Tidak betah Alhamdulillah Ketemu jalan Maaf Pak Agak sedikit ribut Soalnya di warung Gak apa-apa Gak apa-apa Relax aja Ini kan Biar orang-orang tahu Bahwa ini Ini bukan rekayasa Ini bukan satu Kita pun janjian juga Cari-cari waktu yang tepat Betul Karena kan Cuma everything ada Mereka ada Ada kita semua Biar kawan-kawan Karena banyak orang Masih berfikir Tadi Biawak Tadi Gak apa-apa Mas Rubin betul Cerita latar belakang Oke Kadang-kadang memang Hal ini perlu Supaya orang-orang ini Terbuka fikiran mereka Mereka tahu Masih banyak peluang Harapan itu Masih berbesarkan Itu sebenarnya Coba terus Pak Rubin Betul Betul Seperti yang diceritakan Pak Dodi Persis Persis banget Soalnya Pribadi Sudah pernah mengalami Yang namanya Tidak lagi makan nasi Sudah pernah Pak Makan biji durian Memang saking Betul-betul susahnya Betul-betul susahnya Ya kemudian Ketemu sama Pak Dodi Ketika itu saya Kebetulan aja ketemu Pak Memang takdir ya Pak Takdir Kebetulan aja Gak ada yang kebetulan Sebenarnya Allah udah menakdirkan Allah udah menakdirkan Di dunia gak ada yang kebetulan Sudah jalan Allah semata lah itu Kadang-kadang memang orang Tidak sadar Gimana awalnya Ketemunya gimana Awalnya Awalnya Memang saya suka Pak Sama dunia pasar modal itu suka Cuman Hanya suka Sebatas suka Kan Saya pribadi Tidak punya modal Yang cukup Untuk belajar ilmu tentang itu Saya tahu kok Ilmu pasar modal itu Cuma dikuasai Sama orang kaya aja Saya tahu Terus saya mundur dulu Ya itu Nah ketika melihat Saya jujur Pak Pernah korek Pak dulu Pernah korek Sebatas coba-coba Cuman gak pake Gak pake Knoits ya Pak ya Ya udah Loss Begitu aja Kan kata ada Emeng-emengnya kan karena Bisa Provin seginilah Pake robot ini Berapa itu lossnya dulu Jadi pada saat belajar Tanpa ilmu Itu kan Kata orang kan Itu kan biaya pembelajaran Orang kan lebih suka begitu Orang kadang-kadang hari ini Dia suka belajar Trial-trial Loss Gitu Nah itu berapa Kena Itu modal Saya pribadi Sama modal-modal titipan Sekitar Gak nyampe sebulan 33 jutaan Bo 33 jutaan Dan menanggung Akhirnya ya Ya Akhirnya ya Terpaksa Pak Ada beberapa Harta yang harus dijual Untuk mengganti rugi semuanya Saya marah 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 Bukan sama siapa-siapa Sama jadi saya sendiri Kok saya goblok Gitu Ya karena banyak orang begitu Dia mau coba-coba aja Masuk kelas ngapain Padahal kita punya kelas gratis Dengan mereka nih 3 jam Kita bantu Pun begitu Ada keberpikirnya Silahkan lagi Terus Kemudian Ketemu Di Facebook Dulu Cuma saya Cuma masih Ada apa namanya Fisikologi saya Waktu di trading Belum terperbaiki Kemudian Takut was Segala macam Terus saya pelajari Pak Saya pelajari dulu sendiri Gimana Apa namanya Sistem pekerjaan Kerja saham ini Gimana Ya sudah Akhirnya Bismillah Sudah apapun yang terjadi Kan Allah tau Tahu Kedepannya bagaimana Kalau ini baik Otomatis baik Kalau gak baik Pasti Ya udah Saya berangkat Surabaya Nah Dari Waktu itu Saya posisi Di Aceh Di Aceh Di Aceh Posisi Langsung dari Aceh Saya Daftar dulu Ke Jember dulu Ngambil uang Yang ada di Jember Saya jujur-jujur aja Gak mau panjang lebar Udah saya ikut Kelas satu hari Saya harus Setiakan berapa Ya sudah Saya datang ke Eflora Sampai di Eflora Gak pikir panjang Gak pikir panjang Yang namanya Sesuatu Sesuatu yang Kipingin besar Otomatis harus ada Perjuangan yang lebih besar Kan begitu kira-kira Betul Betul Iya Sudah Saya Terbang dari Aceh Powerful Memang Kan ada yang mengatakan Kadang-kadang kan Ilmu itu gak kemana-mana Rezeki gak kemana-mana Rezeki gak bakal Asalah alamat kan Gitu ada yang mengatakan ya Ya masalahnya Orang tidak berada di alamat Berada di alamatnya itu Nah itu dia Padahal alamat rezeki Itu ya Di ilmu Kan gitu Di kelas Itulah alamat rezeki Makanya sebenarnya Oke Oke Terus Mas Win Pada saat Sebenarnya Dengan segala challenge Yang hidup Mas Win bisa cerita sedikit gak Gimana latar belakang Keluarga Mas Win Di sana Di Aceh Barangkali Sebenarnya Saya ini Lima bersaudara Dalam satu keluarga Pak Saya orang yang paling tua Kebetulan Orang tua saya Hanya sebatas Kuli bangunan Pak Orang-Ibu saya Ibu rumah tangga Tidak ada Pekerjaan Otomatis Saya harus Membantu Sedikit atau Banyaknya Meringankan Kebutuhan keluarga Tidak Semuanya dibebankan Kepada orang-orang Terlebih Orang tua gak mau tahu Kamu udah H1 Kan setidaknya Bisa membantu Kan begitu Pak Karena orang tua gak mau tahu Biasanya Ini kelihatannya Kok sama pada Dengan saya Cuma bahasa orang tua Kamu udah H1 Saya gak mau tahu Kerjaan kamu apa Yang bagaimana Yang penting Kalaupun gak bisa Mengirim ke kamu Sesuatu yang bisa Kamu kirim Bantulah adik-adik Kamu begitu Bahasa yang keluar Betul Betul Luar biasa Ini memang Mirroring bener Ini Powerful Wah Itulah terbelakang Kalau Harta gak ada Anak yang paling tua Yang kedua Kemarin Pas Alhamdulillah Ketika Di SCM Saya suruh ke Jawa Sekarang saya pondokkan Di Lerboyo Pak Kediri Kuliah di sana Sampai dengan biaya ya Semana Alhamdulillah Plus adik yang Nomor tiga Punya adik kembar Juga saya Pesantrenkan Dua-duanya Barakallah Subhanallah Ini luar biasa Ini percayaan serang Kakak kepada Keluarganya Ini yang terkadang Orang itu tidak melihat Dia kadang sibuk sendiri Gak sadar Perjalanan hidupnya sendiri Dijalankan Dengan dia sendiri Dia sibuk Entah apa Dicari dengan dia Sebenarnya Saya yakin Sebenarnya Sebelum Mas Iwin Juga kemarin Mencapai Yang pendapatan Kita akan cerita Mencapai-mencapai Pasti ada Something sebenarnya Mas Iwin juga Pada saya itu mungkin Ya Minta doa orang tua Atau ibu Barangkali Ada gak Ya Mungkin Jadi kan Saya gak mau tahu Tapi kan Something Barangkali Karena kan Gimana pun Kita ini sukses Coba itu kan Apa sih Tapi kalau Big Y kita itu Gak kuat kan Gak buka ketangkap Betul ya Coba cerita Yang Sebelumnya Terus terang Sebelumnya Memang tanpa ditabuh Orang tua Ikut yang seperti ini Itu gak tanpa Di pengetahuan orang tua Mungkin lah Karena Memang murka Sama orang tua Ya Ada aja challenge-nya Gak bisa kita Pungkiri Loss itu memang ada Karena kan Tidak ada restu Saya cut loss Besar coach Gak terlalu besar juga Bagi coach Gak terlalu Cuma cut loss besar Cuma saya tetap Marah sama diri sendiri Kok saya masih bodoh Sudah diajari Kok masih bodoh Begitu Saya suka orangnya Trial and error Suka banget Ada cobaan Ada tantangan Saya coba laluiin aja Kemudian Berjalannya hari Saya coba Pelan-pelan Sama orang tua Ijikan Orang tua saya Malum coach Orang kampung Bahwasannya kan Saham begitu Oh judilah Oh itu Kena penipuan Segala macem Saya kasih pemahaman Pelan-pelan Terus Ya keluar bahasa Yang seperti itu Tadi dari orang tua Yang seperti saya cerita Terserah Kalau kamu Putuskan keluar dari bank Kerja di bank Yang udah enak-enak Kamu putuskan Kerja seperti itu Terserah Yang penting kan Kamu bisa melihat Kondisi keluarga Gimana sekarang Ekonomi Gimana sekarang Pas ketika Corona datang Sulit-sulitnya Orang tua Oke saya bilang Saya kalaupun Gak bisa Siap punya batu Minimalah Percaya aja Punya Tuhan Yang bisa bantukan Begitu kira-kira Ya udah Saya lalui Ya Kemudian ikut kelas Di kelas Yang paling terutama Itu bukan ilmunya Yang saya berikut Mental saya dulu Waktu itu Yang terpengaruhi Makanya sekarang Yang paling penting Yang paling penting sekarang Bukan Apa kata Orang sudah Biasanya saya dengar Kata si A Kata si B Kata sampai ke Z Ya itulah Problem banyak orang Dalam dunia saham sekarang Dilihat si A Si B Si C Si D Dia gak yakin Yang diri sendiri Kan gitu Itu yang menjadi Masalah besar Sekali saya tidak Sampai hati Sama diri saya sendiri Kan teman sendiri Oh itu judilah Segala macam Mulai keluar dari Kelas satu hari itu Mau tidak Saya harus tahan Karena sudah Ditanamkan Kira-kira Sesuatulah Dalam Dalam Pikiran Ya sudah Saya yakin aja Apapun yang terjadi Tergantung usaha juga Ya kemudian Berjalannya hari Saya coba Dulu coach Gak banyak sih Mungkin Gak nyampe Lama coach Alhamdulillah sih Kembali Semua dari modal belajar Segala macam Berapa total-total Dua terima sekarang Kemarin Saya awal modal Awal pertama kali Masuk dua juta Yang dua juta Sudah saya anggap Loss semua Kemudian Depositur lagi Lima juta Saya putar-putar Loss lagi Saya masukkan lagi Sepuluh juta Saya putar-putar Kok rasanya Gak anu lagi Yaudah Saya banting lagi Akhirnya saya banting Ini tadi Gak nyampe Waktu dua Tiga bulan Pokoknya di bulan Mei April Awal Itu sudah kembali Kemudian Alhamdulillah Sama modal-modal belajar Kalau barak Kalau barak Kalau 30 juta Terus Terus kemarin Saya punya ide Baru sendiri Gimana Saya Setat lagi Dari awal Dari modal Paling kecil Tapi saya bisa Mendapatkan hasil yang besar Awal Juni Kemarin Saya setat dengan Saya bersih akun dulu Saya bersih akun Awal Juni Saya mulai dengan Modal 3 juta Sampai Per hari ini Yang 3 juta Sudah menjadi Angka Hampir 9 juta 3 juta Awal Juni Berarti 15 Awal Juni Awal Juni Awal Juni Kemarin 3 juta Jadi 15 3 juta Saya cuan Di satu minggu Kemarin Hampir 6 juta Minggu kedua Dalam seminggu Proses pembelajaran Sangat mahal Sekali sebenarnya Luar biasa Yang bahal Yang bahal Bukan Itu Ilmunya Experience Sebenarnya mahal juga Artinya kan Itulah proses Mengontrol diri Itulah gunanya Kadang-kadang Kita perlu ada Konsultasi Kita cek Betul gitu kan Kita guide Supaya kelihat Mana yang Mana yang perlu Dibenarin gitu Powerful Terus gimana Inilah Ini udah bukti Bila sudah tau Begitu hilang Biasa saja Hilang sementara Habis itu Narik lagi Dapat lagi Saya juga pernah Saya mengatakan Hampir 1,5 miliar lebih Tapi selalu Ambil lah Trading lagi Kita topolanya Balik lagi Itu duit Itulah Itulah proses Perjalanan Yang banyak orang Tidak paham Dengan proses ini Dan namanya Tidak ready Dengan proses itu Dan bahkan Dia juga buat Sendiri-sendiri Jalan ke sendiri Coba sendiri Lakukan sendiri Akhirnya apa Masuk jurang Tidak ada yang ngasih tau Begitu gajok Tidak ada yang ngasih tau Nanti kalau sudah Ya ini Jadi sebenarnya Kadang-kadang Barang itu Suka buat salah dulu Tidak masalah juga Buat salah bagus juga Tapi masalah Kalau dia buat salah Terus-menerus Itu problemnya Dan dia tidak sadar Itu salah Itu jadi problem Akhirnya ya sudah Masuk jurang terus Terlindas terus Itu kan eman sekali Sebenarnya Padahal Umur masih muda Kadang-kadang Atau kadang-kadang Umur udah tua juga Ngejadi apa-apa juga Sebab campur aduk Antara biawak-biawak itu tadi Skeptikal Ego Segala macam Iya kaya ini Ini benar kaya gini Sudah Coba Wah ada aja Coba Sekarang akhirnya Bagus itu mas Win Udah ketemu pola Namanya Sudah ketemu pattern Kadang-kadang Saya mengatakan Berapa lama sih Mas Win Mas Win masuk kelas Kapan dulu ya Desember Desember ya Cuma betul Pas sama yang Coach Dody bilang Setidaknya Jatuh banget Itu nak bulan Pas Dia akan ketemu polanya Sebab memang itu kan Dia akan jadi sebuah Habit kan Life on trading Kan gitu ya Jadi pada saat kita sedang Pola Oh gini-gini Kita sudah ngerti Kita tahu titik-titik tadi Yang gila sekarang Udah bisa kembali lagi Modal Dan akhirnya sudah mulai Untuk running Daripada sekarang Akhirnya bertahun-tahun Pola saya dulu Hampir berapa tahun Saya hampir 6 tahun Ini cuma Maksudnya cuma 6 bulan So key lah Sebenarnya No problem Bukan itu sebenarnya Sekarang gimana Ini planning ke depan Gimana ini Planning ke depan Planning ke depan Gak mulu Minimal Sampai akhir tahun Dengan modal 3 juta Saya coba Bismillah lah Atas sama Allah Di akhir tahun Saya coba Sampai tembuskan serata Bismillah Coba Saya coba Barakallah Pasti bisa Gak ada gak mungkin Yang penting Pasti kita ketemu Polanya Ketemu Apa namanya Konsep Dan tadi Apa yang menjadi Challenge Betul Sebab kan Ilmu ini kadang-kadang Saya mengatakan Dia akan lebih melekat Pada saat kita Coba experience sendiri Sekarang juga Polanya kan Polanya Guna geraknya Dia Dia mulai kemana Ini titik dimana Ada 7 titik entry Yang kita ajarkan Itu aja Kadang-kadang Terlalu kemana-mana Terlalu komplikasi Otak ini Itu orang tidak sadar Akhirnya sudah Kita harus berjuang Dengan ilmu yang benar Yang kita buat sendiri Itulah cara Benar sebenarnya Luar biasa nih Sering Mas Tufin Saya mengatakan Padahal hari ini Memberikan inspirasi Bagaimana proses Bilau Bitcoin Bilau Setelah macam Oke Subhanallah Saya mengatakan Ada kira-kira Mesin menjadi Apa namanya Yang menjadi Challenge Bagi mesin Sekarang ini Challenge Terpenting Bagi saya sekarang Coach Enak itu Nggak bisa Sendiri Saya rasain Saya juga harus Berbagi ilmu ini Ke orang banyak Alhamdulillah Sudah Lagi berproses Untuk Mengajar orang Kalau sekarang Barakalah Luar biasa itu Itu penting Jadi Kata kunci adalah Bagikan Karena masih banyak Orang yang belum tahu Masih banyak orang Yang belum paham Tentang saham Sariah ini Dan mereka juga Sebenarnya Coba gini Mas Sebenarnya Ketika Dalam kondisi Corona Seperti ini Semua orang terjepit Trading saham Sariah ini Membantu Nggak sih sebenarnya Coba Sharing sedikit Dengan orang-orang ini Menurut mas Sebenarnya Mungkin Orang-orang semua tahu Toh bisnis apapun Sekarang kan Anggaplah Lockdown semua Jangankan perusahaan retail kecil Bank aja lockdown kok Rintenir-rintenir Juga lockdown semua kok Jangankan Nageh hutang juga Nggak bisa sekarang Saking lockdownnya Saking lockdownnya Jangankan itu Setingkat tukang gojek Aja bingung Saya rasa Setingkat tukang gojek Bingung Apa yang sesuatu Yang bisa kita lakukan Tidak ada lain selain dunia online Memang Nggak usah dipungkiri Nggak bisa dipungkiri Entah jualan online Yang beli siapa Orang jualan online Mau beli barang yang di online Kan juga Uangnya dari mana Kan begitu Ya sudah Ketika Memang ini Diberi Pintu Mungkin sama Sebelumnya Memang udah keluar dari Bank Mandiri Nggak tahu Membekerja apa Sekarang Lah Bilang bersyukur aja Begitu sudah Nggak mau banyak bicara Bilang bersyukur aja Di masa Lockdown Seperti ini Pendapatan saya Di bulan ini Lebih dari Tiga kali lipat dari gaji saya Di waktu di Bank Mandiri Pada saat kondisi lockdown Malah pendapatan Lebih tinggi Dibandingkan Sebelumnya Tiga kali lipat itu ya Tiga kali lipat Barakallah Subhanallah Nggak bisa banyak bicara Cuma bisa nyampaikan Apa yang saya rasakan Begitu saja Masya Allah Ini saya mengatakan Ini membuat orang Agak Agak sakit hati nih Pak Wien Benarnya Orang sedang-sedang Pusing kepala hari ini Masalah semuanya Ini malah Konek tiga kali lipat Ini yang berbahaya Ini kadang-kadang Luar biasa Barakallah Subhanallah Semenjak dari Pak Dodi ini Omongannya Saya juga berubah Nggak mau bicara Yang remeh-remeh Sudah sekarang Maksudnya Beli Nah besok Beli mobil besok Kira-kira begitu Ya dari Pak Dodi ini Racunnya itu Dari situ Nah kita mau apa lagi Hidup kita singkat Waktu kita Nggak begitu Kan gitu kan Kita optimalkan Terbaik Do the best Sekarang itu kita kunci Sebenarnya Luar biasa Mungkin saran Padangkali Mas Kepada kawan-kawan Ini yang ada di Yang saat ini Sedang melihat Mas Fien Dia sedang Sedang live Seperti ini Dia akan lihat nanti Apa mungkin Saran kepada mereka Dalam proses mereka Dalam proses mereka Untuk membantu mereka Namun si lockdown Seperti ini Dan mereka tidak Terus berbuat apa Coba sampaikan apa Kira-kira saran Mas Badan mereka Kawan-kawan Kadang-kadang kan Kita harus menyampaikan Sesuatu yang Kadang orang Tidak sadar Dia tidak paham Dia tidak tahu Iya atau benar Nah coba Itu yang paling utama Ketika Apapun Informasi Apapun Info Yang datang Ke telinga kita Jangan di Telan mentah-mentah Ketika Apa namanya Aktual dari sebuah cerita itu Memang betul-betul benar Cari tahu sendiri Terjun di situ sendiri Entah itu apa Apa yang terjadi Ya kita sudah Sudah tahu sendiri Bukan dari mulut ke mulut Sampai ke telinga kita Sehingga di kepala Jadi biawa Kemudian Yang paling penting Lagi ya Ketika kita Tingin menuju Satu tujuan Jangan datar lah Seperti yang Kus Dodi bilang Ketika di kelas Gimana caranya Kalau tidak bisa Menembus betul Sedangkan betul itu Sudah para biawa Ya sudah Tinggikan aja Cita-citanya Ya sudah tinggikan aja Ngomongnya Tapi begitu Terus Mengajarnya Ya sudah Saya begitu Selama ini Ya Karena memang Kadang-kadang Memang Itu akan Menyesatkan kita Kadang-kadang Kalau kita tidak paham Tidak mengerti Sebab Kita hari ini Butuh Nama risal Itu nama Bukti Itu bukan Bulisan Risal Sebuah bukti Bagaimana Sebenarnya Apa namanya Mereka-mereka Tadi adalah Orang-orang yang Sudah terbukti Melalui proses itu Sehingga Memang kita Dan kita tahu Dan kita sadar Kita akan follow Kita akan ikut Kita kena Hari ini Mengetahkan Tidak butuh Banyak bicara Kita nyalakukan Kita buat Yang penting Dia on the track Tidak melanggar Syariah Tidak melanggar Akidah Tidak melanggar Sesuatu Yang dilarang Sudah kita kerjakan aja Kita buat gila-gilaan Gak ada yang larang Kalau kita jadi Multimiliander Itu gak ada Sebenarnya Cuma kan Banyak orang yang Kena dan biawak Mereka Minta kaya Gak dilarang ya Tidak dilarang Minta memang Saya mengatakan Dua rekan sebelum tubuh kok Itu ada dunia Isinya kan gitu Tapi kadang-kadang mereka Takut Selain gini Itulah problem Orang Saya mengatakan hari ini Itulah kenapa kita Sekarang Bantu kawan-kawan ini Yang hari ini Untuk mereka keluar Dari Keterjepitan Itu Sebab yang pertama Adalah memang Tadi Kita masukin Adalah Memang Terubah mindset dulu Cara berpikir Kemudian Dia akan ngikutin Yang itu akan mudah Follow sebenarnya Warakallah Subhanallah Luar biasa nih Masin Pada malam hari ini Oke Dan Barakallah Saya doakan Tersempat tahankan itu Sudah sukses Untuk Masin Salam untuk Bapak dan Ibu Di Yacek Semoga sehat selalu Mereka Adik-adik Keluarga Amin Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masin Waalaikumsalam Waalaikumsalam